Hermanto Tanoko Siapa yang tak kenal brand air mineral Cleo, serta PT Afia-Avian? Yap, Cleo adalah Hermanto Tanoko, yang merupakan pengusaha dan masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia, versi Forbes 2020 No. 39 dan Forbes 2021 No. 11. Hermanto yang lahir di Malang 17 September 1962, merupakan anak dari Sutikno Tanoko, yang merupakan sosok kulit, pekerja keras, dan memiliki toko cat. Pada 1964, di jalan ke Balen, Malang, ibu Hermanto Tanoko membuka toko kelontong di rumah kecil mereka, yang merupakan bekas kandang ayam berukuran 1,5 meter. Namun jangan remehkan rumah tersebut, karena di rumah itulah kisah cat Afia hadir. Semasa kecilnya, ayah dari Hermanto Tanoko mengayuh sepeda dari Singosari ke Malang setiap hari untuk menjual hasil bumi. Hermanto Tanoko juga diajari orang tuanya untuk berbisnis dan berinvestasi dengan cara membeli barang komoditi yang harganya akan naik dengan menggunakan uang aktau yang didapat setiap perayaan emulai. Pada usia 8-10 tahun, Hermanto mulai diajak ke tukur cat ayahnya. Ia diajarkan produk knowledge oleh ayahnya sehingga mulai melayani pelanggan. Lalu pada usia 14 tahun, Hermanto Tanoko juga pernah menjaga apotek yang berada persis di sebelah rumahnya agar dapat belajar mengelola dan mempelajari kekurangan dan kelebihan kompetitor apotek ternama di Malang. Sejak awal menjaga apotek, Hermanto Tanoko memiliki mimpi bahwa apoteknya harus menjadi apotek yang paling ramai di Malang. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Hermanto menerapkan cara sukses berbisnis dengan mempelajari seluk-beluk dunia bisnis apotek mulai dari berapa keuntungan yang diperoleh hingga durasi untuk melayani masing-masing pelanggan. Akan tetapi, ada kendala yang ia hadapi yaitu ternyata apotek miliknya kurang lengkap dalam menyediakan obat-obatan. Namun kekurangan tersebut akhirnya dilengkapi, yakni dengan kelebihan menyediakan layanan antar obat pesanan gratis ongkir. Pengalaman yang mungkin tak terlupakan bagi beliau adalah saat sedang di apotek, ia mencoba mengerjakan PR. Akan tetapi, sang ayah marah karena di apotek tujuan beliau adalah untuk bekerja, bukan untuk mengerjakan PR. Pabrik cat avian dirintis pada 1 November 1978 dengan dimulai dari 18 karyawan. Kemudian, saat Hermanto berusia 19 tahun, di tahun 1982, beliau memutuskan untuk menikah dengan Sanderawati Yusuf. Kemudian, beliau diminta sang papa untuk membantu mengelola pabrik cat avian. Pada tahun 1998, saat usianya mencapai 35 tahun, beliau berhasil melalui krisis dengan tetap mempertahankan reputasi dan integritas. Tak memiliki hutang ke bank atau hutang ke principal, semua bisa beliau atasi bersama keluarga. Beliau juga pernah diajarkan oleh ayahnya agar tidak berhutang dalam mata uang asing karena kita berjualan di Indonesia dan uang yang didapatkan adalah mata uang Indonesia. Dalam perjalanannya, tak mungkin mulus-mulus saja. Tetap saja ada kesalahan yang pernah dilakukan akibat ekspansi berlebihan ke bisnis yang belum dibahami. Kini, ia menjadi seorang konglomerat dari Tancorp yang memiliki lebih dari 15 ribu karyawan. Tancorp terdiri 8 sub-multing, 77 perusahaan, 33 bisnis unit, dan lebih dari 300 brand. Perusahaannya telah mendapat ratusan penghargaan baik nasional maupun internasional. Dan kini, AVM telah mencapai IPO di tahun 2021. Meski pendapatannya kini telah mencapai jumlah triliunan, akan tetapi Hermanto tetap hidup dengan gaya hidup sederhana, serta menu makanan yang murah namun tetap nikmat, seperti makanan pecel dan soto. Selain itu, beliau juga tak pernah berhenti belajar karena dengan belajar akan membuat kita lebih berwawasan dan semakin dekat dengan kesuksesan. Pasien yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko berada pada bidang bisnis development, marketing strategy, product development, strategy, project management, new business development, business planning, sales management, operation management. Terima kasih telah menonton Inilah perjalanan Tancorp dari awal hingga kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Tancorp timeline, historical milestones of dreams, efforts, and achievements. Generasi Muda Mari kita belajar lebih banyak melalui kisah dan pengalaman Bapak Hermanto Tanoko dalam berbisnis serta investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan takut untuk mencoba serta jangan takut gagal karena setiap perjuangan yang kita lakukan akan ada hasil yang menyertai.